Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama bunda, bunda nunung Bunda mengajar di TK Pamukar Budi, Desa Candisari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Bunda kali ini akan mendongeng tentang si kancil Si kancil adalah binatang kecil tapi sangat pintar Mendongeng kali ini berjudul ada berapa? Karya dari Kak Faza dan Kak Ade Sintia Kita mulai ya mendongengnya Oke pada suatu hari si kancil mendapat undangan pesta dari seberang sungai Namun di tepi sungai banyak sekali buaya Bagaimana ya caranya si kancil bisa melewati buaya-buaya tersebut? Karena buaya-buaya tersebut kelihatan sangat kelaparan Haa betul kan buaya-buaya tersebut telah melihat si kancil Aduh bagaimana ya? Tapi si kancil itu tubuhnya sangat kecil Bagaimana buaya-buaya itu akan membaginya? Akhirnya buaya-buaya tersebut mencoba berhitung Satu, dua, tiga, empat Setelah angka empat mereka bingung Berapa ya setelah angka empat? Oh cing! Si kancil mendapat ide Si kancil akan mencoba membantu buaya-buaya tersebut berhitung Tapi dengan syarat buaya-buaya tersebut harus berbaris dengan rapi Dan tidak boleh bergerak Karena kancil akan melompati punggung-punggung buaya itu sambil berhitung Dimulai dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Setelah angka tujuh berapa ya? Semua buaya berteriak dan melantang Dua lapan! Iya betul! Akhirnya kancil melompat Dan sekarang waktunya si kancil untuk berpesta Karena pesta akan dimulai Demikanlah dongeng dari bunda Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya Jadilah seperti si kancil Biar kecil tapi si kancil dapat mengalahkan buaya-buaya tersebut dengan kepintarannya Maka anak-anak harus semangat untuk belajar Tetap harus jadi anak yang pintar Biar tidak kalah Biar bisa mencapai cita-citanya setinggi bintang Demikian dongeng dari bunda Nundung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurutah Biar semua Terima kasih telah menonton!